Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSRWheel. Nah, kali ini Sultan lagi ada di Metro Rims. Ini salah satu official store kita yang ada di Jalan Haji Nawi nih guys. Nah, ini alamat lebih lengkapnya ada di bawah sini nih, dan ini berarah ke Pondok Indah tuh, kalau sebelah sini tuh ke Pondok Indah Mall. Nah, kalau dari sebelah situ, dari ITC Padmawati dari sebelah situ guys. Sultan pengen ngapain di sini? Sultan pengen gerebak di toko ini, ada mobil apa aja sih? Lagi ngapain nih? Kayaknya ada mobil yang lagi ganti velg HSR, yang jarang gue lihat velg dari toko-toko. Stay tuned terus, come on! Nah guys, awas bala ada yang masuk. Ini mobil Honda Accord lagi ganti ban nih. Karena setiap toko-toko SRI itu kita menyediakan ban juga. Nah, ada barang selera, forceum, habis itu ada Yokohama, nah itu semua lengkap. Jadi, toko kita itu menyediakan hampir semua part-part dari bagian pervelekan, stock breaker, lowering kit, lowering kit. Pokoknya, customer semua dimanja sama ASR. Nah, yang ini ada mobil BMW. Ini seri berapa, gue kurang tahu ini. Gak dapat nomor juga, hilang emblemnya. Nah, ini nih, lagi dipasang velg HR, HSR guys. Wah, ini tipe velgnya apa? Kayaknya gue pertanyaan marketing dulu nih. Ini namanya apa? Karena gue jarang lihat. Mana sih abangnya? Wah, dia muter-muter, sabar. Lagi ngelayanin customer, gak apa-apa. Wah, diem-diem baik. Ya, omku, omku, jangan lari sini. Lari-larian pada ini. Ya, pada gak mau lagi. Biasa, malu-malu. Malu-malu kucing, gak apa-apa. Yang mau ditanya mana? Ah, itu abang biasa aja. Abang, masa kepadanya gak mau ditanya ini ya, Mas Sultan? Isin ya, om. Buset dah, ini muter-muter. Yang temen-temen gue gerbak, ini muter-muter pada ini. Nah, lu aja, bang. Kita pernah kabur-kabur, yang lain. Isi angin dulu, boleh-boleh. Gue enggak, gue mau nanya dikit aja. Oke, boleh. Ini mobil Wuling, ini punya customer, ganti velg. Velg apa nih? Velg... Apa ya? Lupa lagi namanya. Oh, lupa lagi namanya? Yaudah, nanti kita sebutin, lu ingat-ingat dulu. Hah? Forte. Forte, HSA Forte ya. Di ring? Ring 16. Ring 16 ya. Lebarnya 8. Lebarnya 8. Di sini 5114, HSA-nya 15. HSA-nya 15 ya. Wah, ini ganti sama bandet juga apa? Masih pakai yang lama nih? Masih pakai yang lama. Oh, masih pakai yang lama ya. Wah, cakep. Mas, siapa namanya, Mas? Hari. Mas Aris ya. Boleh, Mas Aris. Ownernya mana? Oh, yang itu ownernya. Itu gue tanya ownernya ya. Ijin ya. Boleh. Oke. Terima kasih, Mas Aris. Nah, guys. Gimana penampilan mobil Wuling ini? Pakai velg Forte. Oh, bener itu. Pesalah ya? Dia lupa juga. Nah, yang bener ada di sini. Ting. Kita yang bener. Nah, ini sendiri masih pakai ban lama dari bawaan mobilnya nih. Dari ownernya. Nah, ini belum dipasang dock-nya nih. Dock-nya itu ada tulisan ASR-nya, guys. Belum dipasang. Wah, karena mobil ini besar dan warnanya ini grey. Jadi, nggak mati nih karena warnanya velgnya hitam. Warna bodi mobilnya grey. Ada kombinasi antara spion dan velgnya nih hitam-hitam nih. Wah, ganteng. Agak keluar sedikit yaitu karena ownernya dengar-dengar kayaknya pingin yang lebar-lebar nih. Tapi, gue pengen tanyaan lebih lanjut ke ownernya. Stay cender. Wah, guys. Ini kayaknya gue yang masang aja. Gue bantuin dari mas-masnya. Ini kita bantuin. Set, set, set. Nah, itu dia. Nih, dia ada dua baut di sini dengan baut L. Jadi, tenang. Untuk teman-teman sekalian, nggak gampang kebuka kok. Dan nggak dibuka orang juga karena kunci-kunci L. Ini ASR-nya tuh. Tuk-tuk pen tangan gue. Aduh, agak susah nggak ada kunci. Ini kunci L lagi dipakai di sebelah. Nah, nggak apa-apa. Nah, tuh. Lebih tepatnya begini lah. Nih, kunci L satu lagi. Tuh. Nih, satu lagi. Nah, ini tampilannya gimana? Makin sangar kan? Dan kata ownernya tadi, dia lebih keluar sedikit, makin kece. Bannya makin nampak, makin enak ke bawahnya. Apalagi untuk sat-sat di jalan tol tuh, untuk dari segi pengereman, dari segi manuver kanan-kirinya, dengan topak lebih lebar tuh lebih klop. Dan katanya, mobilnya kan Cortez. Kata ownernya. Velgnya juga Forte. Jadi ada hampir kesamaan. Aduh, itu Forte. Kesama T, apa? Oh, iya. Ini Forte. Ini Cortez. Nah, hampir sama kan ada TT-nya. Cortez-Fortez. Nah, tuh. Ada apanya? Ada sedikit persamaan gitu lah. Iya. Nah. Nah, ini lagi dikencangin sama masanya, karena lebih pengalaman masnya. Ini buat satu lagi mas. Tuh. Nanti botelnya dikasihin kan sama owner-nya kan? Ini dipinjemin. Dikasih kan, dapet kan? Dapet. Tuh, dapet. Jadi kalau... Udah bonusnya tuh, bawa kunci L-nya. Jadi nggak harus beli lagi. Tidak mau ya. Bonus semua ya. Tidak mau kunci yang nggak. Tuh. Dan di toko-toko ESR terdekat di kota Anda, semuanya tuh ada tulisan, ingat, kencangkan baut roda. Biar safety. Jadi setelah bekerja, sebelum mobilnya keluar, harus diingetin, kencangkan baut roda. Dan, sambil kita dipasang-pasang, owner-jual lagi ngobrol-ngobrol, kayaknya gue mau ngasih lihat fasilitas yang ada di metro ini nih, guys. Nah, untuk fasilitas di sini, ini ada alat balancing nih, guys. Nih, jadi bannya dimasukin sini, nggak ada pelek sih. Wah, ini ada pisau kan? Nah, jadi peleknya dimasukin ke sini, diatur, ada peangnya, ada apa nggak, abisnya ada geter apa nggak, dikecepatan berapa geternya. Nah, ini nih, guys. Alatnya. Nah, yang ini-ini, apa sih nyebutnya tembaga atau apa gitu ya? Timah. Nah, ini salah satu untuk penyeimbangnya. Nih, alatnya ini nih, guys. Abis itu, yang ini adalah alat untuk masang ban. Jadi, untuk buka ban, masang ban. Nah, di sini nih alatnya udah super canggih juga, semuanya dengan tenaga angin, udah hidrolik juga. Dan, yang warna, biasanya warna merah, ini warna kuning, itu adalah basoka. itu untuk pakai, digunakan untuk memasang ban-ban atau velg yang lebih lebar. Nah, bannya itu kan payah, masangnya lebar-lebar tuh, apalagi yang tipis-tipis. Nah, ini basoka, jadi ditembakin anginnya, biar ban itu, pek ngepas ke velgnya, guys. Seperti itu. Wah, fasilitas di SESR itu, banyak. Ada skurring. Nah, skurringnya di situ, untuk skurringnya sendiri, itu sudah menggunakan N3D, seluruh official store kita, itu menggunakan N3D, yang terbaru tentunya, dan teknisinya, itu yang berpengalaman, guys. Jadi, jangan takut, untuk skurring di SESR. Karena, nanti setelah di skurring, itu ada hasilnya, di print, dikeluarkan. Ini larinya sekian, ini minusnya sekian, habis itu tow-nya, segala macam, nah, itu dikasih tau di situ, tuh. Nah, contohnya seperti ini. Alat seperti ini, sudah canggih menggunakan dua layar, ini kan ada casternya, casternya seperti ini, di 2,24, ini finalnya seperti ini. ada tow-nya, chamber-nya, di depan belakang, itu beda. Nah, ini nih, yang diberikan ke customer, di print, melalui perinan di sini. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, seperti ini nih. Tuh, seperti ini, jadi ketahuan semua. Berapa ininya nih, pada akhirnya nih, sesuai apa enggak? Kayak gitu nih guys. Cakep. Nah, untuk alat nitrogennya, itu udah letri canggih juga, jadi lebih akurat, berapa tekanan anginnya. Nah, seperti ini nih guys. Tuh. Dan di toko-toko ESR, seluruh Indonesia, itu menjual, ban dari Acelera, Forseum, Zitek. Wah, itu menjual semua tuh guys. Nah, selain itu, ESR juga ngeluarin apa? Low ring kit, dan shock breaker. Mau tahu? Ayo kita lihat. Hah, ada tambahan. Tadi low ring kit, dan shock breaker, ada big break kit, atau bisa disebut, DBK. Nah, sebelah situ ada, sebelah sini ada. Nah, ini ukurannya 6 pot, tapi gue nggak tahu dia meter berapa, untuk mobil apa. Nah, ini ada shock breaker nih, shock breaker, dan, low ring kitnya juga, gue rasa sih ini punya Pajero, atau Fortuner nih. Ada satu set. Bener nggak sih mbak? Fortuner Pajero? Bener ya? Nah, itu guys. Dan di ESR itu, untuk teman-teman sekalian, yang, pingin tampilan mobilnya berbeda, memasang, kaliper covers, nah ini nih. Ini, salah satunya nih, variasi dari ESR. Sampai ke baut roda, atau laknat, itu ESR menyediakan. Nih contohnya, tuh, baut rodanya seperti ini, tuh, ada kunciannya juga, jadi kalau teman-teman, ini nggak gampang dibuka orang, karena kuncinya bisa disimpen. Tuh. Dan abis itu, ESR, Sampai itu bahasa Inggris, lemah gue dah. Tuh, guys, sampai ada Semirban, juga ada ESR ngeluarin. Karena untuk memanjakan penampilan, dari mobil teman-teman sekalian. Itu guys, nah ini ruangan tunggu, dari Metro Rims, yang dingin, ada minuman. Wah, saya sudah lama, tidak minum, minuman berkemasan. Nah, sekarang saya kini minum-minum dulu. Aduh. Nih, seperti biasa, kalau ke HSR, itu minumnya ini guys. Minuman air putih itu, sangat-sangat, bagus dan, lebih bagus dari apapun, menurut gue minum air putih dah. Sehat. Nikmat banget, udah dingin, seger lagi. Wah. Maaf mbak, mau juga iklan. Iya. Oke guys, kayaknya tuh, owner dari mobil, di Wuling Cortez itu, sudah ready gue tanya-tanyain. Ayo kita panggil. Oke guys, gue udah sama, Om Saiful, owner dari mobil, Wuling Cortez ini, yang udah ganti velg ya. Oke guys, Om Saiful. Om, Sultan pingin nanya-nanya nih om, ceritain sedikit, gimana om, bisa ganti velg, HSR nih om. Awalnya sih, saya pakai di mobil saya, Innova Reborn. Itu tahu dari media. Media itu udah pakai HSR juga om ya? Udah pakai HSR. Nah, pas saya pulang kampung, mudik gitu, dihajar lubang-lubang, kuat gitu, beneran enak ini ternyata, nggak ras-ras gitu. Wah, beneran kuat gitu, tak kira cuma, media doang nih, yang kelihatan kuat, ternyata pasti pakai beneran kuat gitu. Merasa nyaman, saya pakai 2 tahun ya, 2 tahun setengah, nah, beli mobil ini, saya ganti pelg lagi. Karena udah merasa nyaman, saya ganti pelg yang tipe ini, iya. Mudah-mudahan enak juga. Pastinya enak sih pastinya. Beneran, makasih banyak om. Iya. Wah, jadi gitu tuh guys, kisahnya omnya sudah pakai velg HSR juga di mobil Innova-nya, dan udah teruji nih sama si om. Ternyata kuat. Nah om, kesan dan pesan om, selama, untuk ganti di sini, gimana nih untuk toko nih om? Kalau toko-nya sih, ramah ya, kita kemarin, apa, kurang angin, masuk kemari ya, tinggal tambahin angin, udah gitu doang. Oh, gratis om ya? Gratis. guys. Dan pelayanan juga, enak gitu, nggak ketus, kadang-kadang cuma ganti angin doang, males lah yang mau nanganin ya kan. Tapi di, mereka enggak, mereka enak nyambutnya, ayo om, silahkan. Oh iya om, pasanglah angin, mereka ganti angin doang, mereka mau ngelayanin semua 4 ban, gratis kemarin. Cakep, terima kasih banyak nih om. Nah, untuk yang terakhir nih om, satu kata untuk HSR om. Wah, keluar HSR sih kayaknya bagus ya emang. Mudah-mudahan makin maju ke depannya, dan banyak, lebih banyak lagi variannya, yang tipe-tipe semi off-road gitu. Wah, cakep. Terima kasih nih om Saiful. Om Saiful, sekali lagi. Terima kasih banyak, sorry mengganggu waktunya nih om. Terima kasih. Terima kasih. Wah, guys. Om Saiful nih ternyata, udah langganan di ASR, sudah pernah pakai mobil Dinova, sekarang dia ganti mobil Cortez, ganti lagi pelek HSR. Oke, guys. Sekitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa di-like, di-subscribe, dan di-comment. Untuk kedepannya, jangan di-skip-skip. Gue Sultan pamit undur diri, inget pelek, inget HSR. volts ako. Iここ. Do you think you bought Raya?